Intro Akibat pertikaian dua kelompok masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Papua yang sedang berlangsung di Kota Mulia Puncak Jaya mengakibatkan sebagian masyarakat yang bermukim di Kota Mulia mengungsi. Mereka memilih meninggalkan rumah dan harta benda mereka takut menjadi korban. Sebagian dari mereka yang memilih meninggalkan rumah terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak mengungsi ke Ponsek Puncak Jaya. Mereka memilih bertahan di Pores Puncak Jaya karena dinilai paling aman. Salah satu pengungsi, Mendiko Goya, mengatakan ia dan keluarga memilih meninggalkan rumah karena takut menjadi korban. Mereka berharap pertikaian dua kelompok pasangan calon bupati dan wakil bupati, cepat diselesaikan agar tidak lagi ada korban. Akibat pertikaian ini, satu warga dinyatakan tewas terkena panah. Hingga kini bupati, Dandim dan Kapores dan pimpinan kedua kubu yang bertikai melakukan pertemuan guna menyelesaikan konflik tersebut. Hasil pertemuan yang dilakukan di Pores Puncak Jaya dibawa kubut sepakat untuk mengangkiri konflik. Selain itu, pihak keamanan TNI dan Polri akan melakukan rahasia ke pemukiman warga yang bertikai untuk menyita semua sajam yang mereka pakai untuk saling serang berupa panah dan parang. Jepri Patirajawani, Kompas TV, Papua Jepri Patirajawani, Kompas TV, Papua